Temanya adalah supaya anak-anak merasakan rasa syukur atas nikmat yang telah ada pada dirinya. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam, tapi dibentuk dengan cara bagaimana menyampaikannya dengan lebih bermakna. Jadi banyak sekali permainan-permainan yang didesain untuk melatih rasa syukur. Karena kan ini berhubungan dengan pandemi dan pasca pandemi. Ini kan sekarang kita masa transisi ya, sudah masa pasca pandemi. Nah disini kita mau mengeluarkan lagi rasa bersyukurnya anak-anak. Bahwa kita masih tetap ada di dunia ini, masih bisa ikut Ramadan tahun ini, masih bisa berkumpul sama teman-teman baru. Masih bisa makan makanan yang enak, masih bisa tinggal di tempat yang layak. Dan akhirnya bisa mengeluarkan kembali rasa syukur kita untuk sama-sama bersyukur kepada Allah. Jadi kami sudah bekerjasama sama NDP itu dua kali, di tahun 2019 sama di tahun ini. Kalau di tahun ini rangkaiannya lebih inovasi lagi dari di 2019. Jadi di tahun ini kita juga mengusahakan permainan yang menarik. Lalu permainan tadi seperti permainan sistem pencernaan yang sebelumnya tidak ada. Permainan sistem pencernaan ini menjadi pengetahuan bagi anak bahwa ketika kita berpuasa, ada sistem pencernaan kita yang juga ikut berpuasa. Seperti itu. Tapi dikemas dengan eksperimen sainsnya. Lalu anak-anak dibagi pos per pos. Di pos itu ada muatan keagamaannya juga. Jadi ada pos sambung ayat, lalu ada pos wudhu, lalu ada pos praktik sholat, mengenal nabi dan malaikat, lalu ada pos obon yang akan merekatkan keakraban satu sama lain antar peserta. Terus nantinya juga dikemas dengan dongeng islami. Dongeng islaminya kemarin dan hari ini beda. Kalau kemarin itu bercerita tentang kisah semut dalam Al-Quran, kalau hari ini bercerita tentang Nabi Yunus. Dan nanti juga akan ada eksperimen sains, yaitu eksperimen gila mekar, dan eksperimen roket balon. Terus nanti juga mereka akan mengenal pekerjaan ayah bundanya kan, atau kalau anak-anak yang lain yang ayah bundanya tidak bekerja di sini, akan mengenal bagaimana sih studionya metro, bagaimana sih ruangan kerja. Nanti mereka juga akan tur di media grup. Nah, kegiatan hari ini seru enggak menurut kamu? Seru. Serunya kenapa, Nek? Karena ketemu banyak temen. Nah, yang paling seru menurut kamu kegiatannya apa sih tadi? Main game. Main game, gue menurut apa nih? Banyak ya tadi ya, tahu-sahabat yang menurut kamu yang paling seru. Tadi sih yang bawa botol. Ke depannya kamu bakal pengen ikut lagi enggak? Pengen. Biar apa nih? Biar seru, biar ketemu temen-temen. Terima kasih. Terima kasih.